bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun anda berada kembali di Iib Channel bersama saya Iib Wijayanto kali ini kita akan membahas tema jika mantan sudah sangat lama berpisah denganmu apakah masih mungkin dia kembali ini juga pertanyaan yang cukup sering muncul ya sudah berpisah sangat lama dengan mantan dan tetap mencintai mantan tetap berharap agar mantan bisa kembali tetap berharap agar mantan menjadi jodoh kita pertanyaannya apakah bisa jadi selama manusia mau berusaha maka dia akan mendapatkan apa yang dia inginkan apa yang menjadi usahanya tadi itu prinsipnya itu prinsipnya ya jadi kalau orang pengen jadi pengusaha ya dia harus berusaha untuk jadi pengusaha dia belajar ya tentang ilmu, ekonomi, manajemen, marketing, dan seterusnya kemudian dia berusaha membuka lahan usahanya dan dia bekerja keras untuk itu dia berdoa agar berhasil maka dia akan mendapatkan apa yang menjadi tujuannya tadi begitu juga dengan mantannya ketika kita masih mau berusaha maka insyaallah mantan masih bisa kembali nah pertanyaannya kemudian apa usaha yang bisa kita lakukan sementara kita sudah tidak tahu sekarang mantan itu posisinya di mana karena mantan termasuk orang yang sedikit itu tidak menggunakan media sosial sehingga posisi mantan di mana tidak ketahuan kan ada ya walaupun sedikit orang itu dia tidak mau menggunakan media sosial kemudian karena sudah berpisah lama otomatis mantan juga tidak pernah kontak dengan teman-teman ataupun sahabat-sahabatnya yang kita kenal baik ya sehingga kita betul-betul tidak punya informasi apapun tentang mantan jadi usaha itu ya kalau orang yang mencintai mantan berpikir bahwa yang namanya usaha itu adalah nelpon mantan ketemu mantan bicara dengan mantan dan seterusnya ya yaitu termasuk usaha juga ya orang kemudian kalau mencintai seseorang ya misal satu kampus ya kuliah bareng nah bagi orang kalau mencintai itu adalah mendekati dia ya kemudian mengutarakan perasaan hatinya bahwa dia mencintai atau titip salam melalui sahabat-sahabatnya nah itu namanya usaha ya tetapi sesungguhnya misal tadi ya satu kampus dia tidak berusaha mendekati dia tidak berusaha untuk titip salam tidak berusaha untuk minta nomor whatsappnya dan seterusnya tapi usahanya adalah kuliah dengan sungguh-sungguh ya dapat nilai yang bagus kemudian semester tiga sudah jadi asisten dosen atau asisten lab ya atau asisten praktikum dan seterusnya pokoknya dia terlihat menonjol dan lebih keren daripada teman-temannya ya kemudian dia juga aktif di dalam berbagai kegiatan kemahasiswaan jadi aktivis ya dan juga yang penting penampilannya keren dia selalu berangkat ke kampus itu dengan mandi kan ada mahasiswa malamnya begadang besoknya kesiangan berangkat ke kampus tidak mandi itu ada saja ya dia selalu berangkat ke kampus itu mandi, wangi, rapi bajunya juga selalu di laundry dan seterusnya jadi dia terlihat menarik ya itu juga adalah usaha sambil diam-diam dia berdoa agar orang yang dia taksir itu punya ketertarikan kepada dia ya nah seiring perjalanan waktu ya dengan dia betul-betul menonjol daripada mahasiswa yang lain nah orang yang dia taksir itu juga akan punya ketertarikan kepada dia seperti halnya semua orang menjadi tertarik ya karena berbagai kelebihan yang ada pada diri dia tadi nah itu juga namanya usaha nah sekarang ketika kita tidak tahu posisi mantan itu ada di mana usaha kita adalah membuat kita menjadi menonjol ya membuat diri kita ini menjadi menarik membuat diri kita ini menjadi manfaat membuat diri kita ini dikenal semakin luas ya dan seterusnya tadi membuat diri kita ini semakin sukses semakin mapan semakin kaya dan lain-lain nah maka ini adalah usaha ya yang ketika semua orang kemudian tertarik kepada kita nah itu nanti ditandai dengan follower di media sosial kita apapun lah media sosialnya meningkat ya kalau kita menggunakan beberapa media sosial semuanya meningkat nah maka itu menunjukkan bahwa apa yang kita lakukan untuk menampilkan diri kita itu mulai berhasil ya semua orang punya ketertarikan ketertarikan itu ditunjukkan dengan menjadi follower kita sesungguhnya tanpa kita ketahui mantan juga melakukan yang sama biarpun mantan itu tidak punya media sosial sementara kita mempresentasikan diri kita melalui media sosial ya media sosial itu nanti di googling ya orang google itu muncul sendiri itu apa yang kita tampilkan di youtube apa yang kita tampilkan di facebook di instagram di twitter dan seterusnya akan muncul ya nah jadi itu yang pertama sehingga ketika kapanpun mantan googling tentang kita walaupun mantan tidak punya media sosial ya semua informasi yang terbaik tentang kita yang akan menggugah atau membuat dia tambah penasaran kepada kita akan muncul ya nah yang kedua jangan lupa tuh sentuh hati mantan dengan doa doa terbaik yang bisa kita lakukan ya jadi misal kita selalu menyempatkan diri untuk berdoa setiap selesai sholat fardu ya siapkan waktu 5 menit dan kita berdoa ya kita memohon pertolongan Allah agar mantan selalu ingat kepada kita agar mantan menghubungi kita duluan insyaallah selama kita masih mau terus berdoa peluang mantan kembali akan terbuka lagi amalan yang paling Allah cintai adalah amalan yang dikerjakan secara rutin terus menerus walaupun itu sedikit ya jadi amalan itu juga termasuk doa di dalamnya jadi selama kita istiqomah dalam berdoa insyaallah apa yang menjadi doa doa kita itu akan terkabul kalau kita berdoa agar mantan yang sudah berpisah lama dengan kita menjadi jodoh kita kalau kita bisa istiqomah dalam berdoa kita sebut terus namanya di dalam doa-doa kita insyaallah mantan akan ingat kepada kita dan mantan yang akan menghubungi duluan demikian semoga bermanfaat Allahuaklam bisawab billahi taufiq wal hidayah sumas salam alaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati